Komisi 6 DPR RI resmi membentuk panitia kerja untuk menangani kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya Persero. Komisi 6 mendesak agar pemeriksaan terkait kasus PT Jiwasraya Persero dapat dilakukan secara transparan. Anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan Rike Diapitaloka menilai transparansi dalam penanganan kasus Jiwasraya diperlukan agar ada solusi terbaik yang dihasilkan. Hasil kerja dari Panja diharapkan dapat memberikan rekomendasi skema pengembalian dana nasabah Jiwasraya. Rike merekomendasikan penyitaan aset para tersangka bisa dilakukan sehingga dana nasabah Jiwasraya bisa dikembalikan. Panja Komisi 6 nantinya akan fokus pada penyelesaian tata kelola PT Jiwasraya sebagai badan usaha milik negara. UMN itu kan ada di wilayah Komisi 6, tentu Komisi 3 fokus ke masalah hukum tidak apa-apa, Komisi 11 tentang tata keuangannya tidak apa-apa. Tetapi saya yakin karena ini concern besar dari seluruh anggota DPR khususnya Komisi 11, Komisi 3, dan Komisi 6 yang memang menjadi bagian politik pengawasan. Menurut saya semakin banyak yang aware terhadap persoalan ini dan mencari solusi dalam pembentukan Panja di Komisi-Komisi itu suatu langkah yang baik. Asal syaratnya semua Panja ini harus terbuka untuk umum. Itu catatan yang penting, Panja rapat-rapatnya saya berharap di Komisi manapun terbuka untuk umum. Malihat memang harap.